Halo selamat malam teman-teman hari ini kita bertemu lagi dengan channel Ito hari ini saya mau buat tutorial cara pembuatan jebak serinit menggunakan jebak kandang trap menggunakan kawat seperti ini teman-teman nanti ini akan dijalin menggunakan rotan premnya kemudian ini ada ada empat bilik untuk jebak 12 seperti ini tiga empat jadi nanti pikatnya ditaruh di tengah ini menggunakan kawat kawat ini ya kawat ram seperti ini ya kawat ukuran kecil sebenarnya bagusnya juga bisa menggunakan ukuran yang besar saya menggunakan kebetulan ada yang ukuran kecil teman-teman tapi tidak tidak jadi masalah sebetulnya tetap eh bagusnya menggunakan kawat ini karena warnanya warnanya hijau jadi lebih terkamoplasi saat kita mikat Oke saya jelaskan sedikit ini panjangnya kotak satu sampai sini ada 30 kotak dari sini sampai sini 30 kotak kemudian naik naik dari tingginya ini tingginya tinggi ini sampai sini itu 12 kotak Oke terus dari sini tingginya 12 kotak terus lebarnya ini dari ujung sini sampai sini ini 10 kotak eh 15 kotak ya 15 kotak ini 30 ini 12 kotak kemudian nanti dibuat sekatnya dampak sekat seperti ini kira-kira seperti ini teman-teman nanti kita tutup lagi sampingnya nanti baru kita buatkan eh kelanjutan ini dia teman-teman sudah setengah jadi kita rakit untuk menggunakan rotan teman-teman disini saya terlaskan sedikit ini untuk dikasih rotan nanti dibor nanti ada kawat yang keluar ini kita taikan antinya sebagai rem untuk pintunya disini ada pintu kita masuk untuk dikasih rotan teman-teman dikasih rotan nanti kita jalan lagi dengan kotak nanti kita buat bentuknya disini oke kira-kira seperti itu ini sangkar jebak serindiknya sudah jadi teman-teman tinggal kita buat pintunya jadi modelnya seperti ini ini untuk apa namanya untuk dipakai nanti 12 ada empat kotak jebak sini terus di tengah ini tempat dikatnya ini saya rakit menggunakan kawat dengan rotan nanti kita buat buatkan disini pintu terus baru kita buat pegasnya disini oke lanjut sepertinya penampaknya tempatnya sudah jadi teman-teman jadi ini pertama kali membuat jadi masih kurang terlalu rapi kita coba nanti kita tes besok bagaimana actionnya di lapangan seperti apa apakah ini efektif ini salah satu saya baru buat bijunya satu saya dimukasikan caranya sebentar ya ini jadi ini pasang 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 seperti ini pasang seperti ini pasang seperti ini teman-teman jadi disini ada lubang jadi saat burung sering datang menginjak picu ini di dalam sini ada dikasih umpan atau buah pisang atau buah sawit di dalam sini dia datang karena tertarik oleh suara pikap kita suara pikap kita di tengah sini jadi dia datang hingga langsung dia menginjak picu disini ini dia picunya seperti ini terkait di ada kali tarik picunya ini seperti ini kemudian kemudian ini kita lubangi bagian sini kita lubangi kemudian kita pasang seperti ini seperti ini ya jelas ya kemudian saat dia datang kemudian saat dia datang kemudian kayu unik terbang kemudian datang hingga lihat mau makan umpan diinjak sini nah seperti yang terjebak oke demikian eh jebak sering dip ini ada empat pintu nanti kita buat video yang lain oke saksikan nanti di lapangan seperti apa actionnya terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati